Ratusan kroser muda aduk ketangkasan menaklukkan medan tanah dalam kejuaraan daerah motocross seri 1 di sirkuit fakta Tasikmalaya. Kejuaraan ini diharapkan dapat melahirkan kroser muda berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ratusan kroser muda bersaing menjadi yang terbaik di kelas 50cc, 65cc, serta 85cc. Diajang kejuaraan daerah motocross di sirkuit fakta kawalitas Tasikmalaya. Usia belia tak menghalangi kegarangan saat memacu motornya untuk bisa finish pertama. Ketatnya persaingan, sejumlah insiden pun tidak terhindarkan. Beberapa kroser saling bersenggolan hingga terjatuh. Meski sempat diwarnai insiden, namun kejurda berjalan lancar hingga menghasilkan juara dari semua kelas. Meski maizde, ini pernah apa aja yang pernah diikuti? Saya pernah mengikuti kejuaraan Malaysia, kejuaraan penjelasan Indonesia. Dengan digelarnya kembali kejurda motocross, diharapkan bisa kembali menggeliatkan kejuaraan motocross yang sempat lama vakum. Dengan adanya sirkuit di kawal ini, banyak bibit-bibit tas ikan kecil yang sudah mulai banyak. Kalau bukan ada, yang ada bibit-bibit tas ikan kecil yang sudah ada sekarang, sudah banyak sekarang. 65 cc, 65 cc, banyak. Target dari kejuaraan daerah motocross ini bisa melahirkan bibit-bibit muda berprestasi untuk berlaga di tingkat nasional dan internasional. Budi Bardiana melaporkan untuk NET.